Tempat wisata satu ini cukup terkenal di Malaysia Nah, bagi kalian yang mau ke Eropa tidak kesampaian Kalian bisa pergi ke Kolmat Tropikal Karena sini terkenal dengan bangunan gaya Eropa Saya jadi bingung guys, kalau ke sini nanti beli-beli apa gitu Apa cuma lihat-lihat gitu ya guys ya Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Sa'am Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu, dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya, malah petaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ini requestan daripada teman-teman sekalian juga Yaitu 13 tempat wisata terbaik Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 1 dan 8 paling populer di tahun 2023 Oke, jadi kalau mau ke Malaysia guys Kita harus tahu juga tempat wisatanya apa aja gitu kan Dan ini menjadi referensi juga bagi kita Supaya bisa ke sana gitu guys ya Dan ketika sampai sana tuh tahu gitu List-listnya mana aja Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita apply videonya Ini daripada Seputar RD Linknya di deskripsi buat teman-teman semua nonton full videonya Dan juga subscribe channelnya Terima kasih Jom kita tengok videonya Halo guys, jumpa lagi dengan saya Erwin Di channel saya seperti tadi Jangan lupa kalian subscribe Jangan lupa tekan loncengnya guys ya Like, komen, dan share Pastinya Oke, hari ini kita akan bahas Tempat wisata yang ada di Kuala Lumpur Yang pertama Benara Kembar Petrona Tempat yang satu ini Merupakan tempat yang paling populer di kota Malaysia Untuk menjangkau tempat ini Kalian cukup berjalan kaki Melewati skywalk seperti ini Jarak tempuh dari Bukit Bintang menuju lokasi ini Kurang lebih 1,6 km Ya, pantas lah Karena menara ini merupakan icon nomor satu di negara Malaysia Nah, jika kalian berjalan kaki menuju ke Petronas Dream Tower ini guys Kalian akan melewati namanya Taman Kael Surya Dimana terdapat air mancur yang seperti ini Yang kalian lihat guys Air mancur yang satu ini guys Cukup menarik Karena dia akan menari-nari mengikuti alunan musik Yang ada di Taman ini Nah, kalian akan menjumpai Petronas Dream Tower Yang tepat berada di depan dari Taman ini guys Betapa megahnya Petronas Dream Tower Dengan ketinggian 452 meter Dan 88 lantai Nah, yang kedua Batu Cave Tempat wisata yang satu ini guys Merupakan tempat yang wajib kalian kunjungi Selama kalian berada di Kuala Lumpur Tempat satu ini merupakan kuil atau gua umat Hindu Jarak tempuh menuju ke lokasi ini guys Kurang lebih 30 menit Dari Kelsen Rang Kalian bisa menuju ke tempat ini Melalui KTM Komuter Line Atau kalian juga bisa menggunakan taksi online atau Grab Nah, tempat yang satu ini sangat menarik guys Kalian akan disambut dengan patung murugan Dan memiliki anak tangga 272 Nah, kalian bisa langsung naik Dan tidak dikenakan biaya tentunya Untuk kalian yang ingin naik ke atas Disarankan menggunakan serana panjang Bagi kalian yang wanita Menggunakan rok yang panjang juga tentunya Kalian harus siapkan tenaga kalian Dan tentunya lebih berhati-hati ya guys Tempat wisata ketiga adalah Bukit Bintang Tempat satu ini merupakan tempat hiburan di Kuala Lumpur Yang sangat ramai setiap harinya ya guys Daerah ini menjadi pusat retail terkenal di Malaysia Yang dekat dengan KLCC Selain itu, tempat ini juga menjadi pusat perbelanjaan Yang populer Karena disini paling rame Karena begitu banyak cafe Ataupun mall Yang berada di Bukit Bintang ini guys Oke Cara menuju lokasi ini Kalian cukup berhenti di MRT Bukit Bintang Station Nah, sampailah kalian di Bukit Bintang Kalian bisa menikmati indahnya kota Kuala Lumpur, Malaysia Saya jadi bingung guys Kalau kesini nanti beli-beli apa gitu Apa cuma lihat-lihat gitu ya guys ya Yang berada di Bukit Bintang Karena kayaknya mahal-mahal Dimana tempat yang satu ini tidak pernah sepi ya guys Iya, betul Dan merupakan tempat yang wajib kita kunjungi selama kita di Malaysia Iya Nah, tempat ini juga cocok bagi kalian yang suka hobi fotografi Karena tempat ini banyak pendapat spot-spot yang menarik Buat kalian ambil dan dokumentasi ya guys Welcome to Malaysia Inilah Malaysia Tempat wisata keempat menara Kuala Lumpur Yang kita kenal dengan KL Tower Adalah sebuah menara yang terkenal dengan ketinggian 421 meter Jadi kita bisa menikmati indahnya kota Kuala Lumpur Dari ketinggian ini guys Tiket masuk KL Tower ini terbagi tiga bagian Yaitu Surfacing Deck, Sky Deck, and Skybox Atau Tower Walk Yang tentunya harga tiketnya berbeda-beda juga ya guys Jam operasional mulai dari 9 pagi hingga 10 malam Tempat wisata yang kelima Chinatown, Petaling Street Tempat ini merupakan tempat surganya belanja ya guys Bagi kalian yang suka belanja Ah disini berarti night market Kayak night marketnya kalau di Hong Kong itu guys ya Kayaknya sih gitu ya Teng ke Chinatown Tempat ini menyediakan berbagai macam aksesoris Seperti tas, topi, sepatu, baju, celana, dan lain sebagainya Bagi kalian yang sudah berbelanja dan hobi makan atau kulineran guys Ini juga tempat yang sangat cocok buat kalian menikmati makanan-makanan di Malaysia Tempat ini tidak kalah ramainya dengan Bukit Bintang Dan menyediakan berbagai macam kuliner Tentunya dengan harga yang terjangkau Oke betul-betul Kalau di Bukit Bintang kan mahal gitu guys ya Branded-branded Kalau disini kan lokal gitu kan Dan ini lebih Yang sedang berliburan di Malaysia Tunggu apa lagi Singgal lah ke Chinatown Malaysia Oke Nah tempat ini sangat mudah kalian kunjungi guys Jadi kalian bisa naik transportasi umum Seperti bus, MRT, dan juga taxi atau Grab online Tempat wisata yang ke-6, Sunway Lagoon Tempat wisata satu ini merupakan taman hiburan Atau wahana permainan bersama anak-anak guys Tempat wisata ini terdapat zona atau tempat bermain air Kemudian binatang, kegiatan outdoor Dan tempat ini juga dibagi zona guys Berdasarkan usianya Dewasa dan anak-anak Nah bagi kalian yang suka bermain air Disinilah tempatnya guys Jangan lupa datang ke Sunway Lagoon Tempat wisata ini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat Pukul 10 hingga 6 sore Dan Sabtu Minggu atau Libur Nasional dibuka pukul 9 hingga 9.30 malam Waktu setempat Tempat wisata ketujuh adalah Dataran Merdeka Dataran Merdeka Dataran Merdeka seling disebut dengan Merdeka Square Sebuah kawasan lapangan yang berada tepat di depan gedung Sultan Abdul Samad Kalian bisa jumpai panggung bandar raya Dan juga terdapat gedung tua yang tidak kalah instagenik Yaitu museum tekstil negara Bagi kalian yang menyukai seni dan sejarah Bagi kalian yang suka berfoto Datanglah ke Dataran Merdeka Tidak dipukul biaya Alias free ya guys ya Di daerah ini juga terdapat yang namanya Kuala Lumpur City Gallery Yang menjadi spot foto tulisan yang terkenal Yaitu I Love GL Spot ini cocok untuk digunakan sebagai tempat berfoto Sendiri bersama teman ataupun keluarga Jadi tempat ini sangat mudah juga untuk kalian kunjungi guys Oke oke sekarang kita menuju ke tempat wisata berikutnya Yang delapan Genting Highland Tempat wisata satu ini kalian bisa mencapainya dengan bus Kemudian dilanjutkan dengan gondola atau cable car seperti ini Genting Highland adalah puncak dari pegunungan Titiwangsa di Malaysia Dengan ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan air laut Tempat wisata satu ini juga Di Tawang Mangu itu 1800 ya 1800 ketinggian daripada permukaan laut Sedangkan ini 2000 kace 200 meter lagi ya guys Dan juga dibarengi dengan kuil bernama Jinsui Tempat yang satu ini tentunya gratis ya guys ya Tempat yang sangat mudah kalian kunjungi Ketika kalian menuju ke Genting Highland Jadi bagi kalian yang hobi foto Atau ingin sembayang Khususnya bagi kalian umat buddha Kalian bisa singgah di Jinsui Temple Bagi kalian yang beragama lain juga Tentunya bisa singgah dong di tempat ini Untuk berfoto-foto ria dan mendokumentasikan perjalanan anda di Malaysia Sudah ada sejak 1994 Tempat ini dibangun oleh Lim Gohtong Setelah selesai di Jinsui Kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian Menggunakan gondola atau cable car menuju ke Genting Highland Tempat ini adalah salah satu yang paling terkenal di Malaysia Dan merupakan tempat wahana bermain anak-anak ataupun orang dewasa Selain kasino yang cukup begitu terkenal di tempat ini Nah ini tempatnya Genting Highland Indoor Malaysia Nah tempat ini merupakan mall atau tempat wisata yang sangat luas Tempat ini juga sudah mengalami tapan-tapan renovasi Di tahun sebelum pandemi Genting Highland merupakan tempat wisata yang wajib kalian kunjungi tentunya guys Nah seperti inilah Genting Highland Malaysia Dengan desain yang unik Lampu-lampu LED dan semua kombinasi Dari arsitektur yang sangat menarik dan memanjakan mata anda tentunya guys Untuk biaya masuk Genting Highland ini gratis Akan tapi untuk wahana atau permainan itu berbayar guys Nah tempat sendiri di Genting terbagi dua Outdoor tempat yang kita kenal namanya Skyward Dan juga indoor tempat yang dikenal dengan Skretopolis Untuk wahana outdoor tempat itu adalah biaya Rp151 Sedangkan untuk indoor adalah Rp62 Itu kamu bisa main sepuasnya One day pass atau sehari sepuasnya Nah inilah keindahan Genting Highland Malaysia Buat kalian yang melakukan perjalanan di Genting Jangan lupa bawa jaket tentunya guys Karena disini suasananya sangat dingin Jangan lupa ya guys Untuk mengambil foto dan mengabadikan momen kalian Selama perjalanan kalian di Genting Highland Tempat wisata berikutnya yang kesembilan Aquaria KLCC Tempat ini merupakan objek wisata oceanarium yang dibuka pada tahun 2004 Dan terletak di bawah KLCC Wisata ini merupakan terowongan sepanjang 9 meter Dengan kehidupan laut yang menakjubkan Anda dapat meniwati wisata kehidupan laut ini Bersama teman maupun keluarga Aquaria KLCC menyediakan berbagai macam ikan Ikan hiu, kura-kura laut, hijau, pirna hadat Masih banyak lagi tentunya guys Kita berikutnya yang kesepuluh Saloma Lindris Disebut juga sebagai jembatan Saloma Yang membelah jalan Ampang dan Sengeklang Di jantung kota Kuala Lumpur Jembatan ini dibangun dengan panjang 370 meter dan lebar 4 meter Kemudian 69 meter dari jembatan ini Memiliki atap dan melintas jalan raya dan sungai klang Pembangunan jembatan ini dimaksudnya Untuk mempermudah akses masyarakat Yang tinggal di kampung baru menuju KLCC Semula waktu tempuh hingga 30 menit Akan tetapi sekarang menjadi 5 sampai 7 menit sahaja Jembatan pintas ini diresmikan Dan digunakan masyarakat umum pada tanggal 5 Februari 2020 Kita menunjuk ke tempat wisata berikutnya Yang ke sebelah Tianhou Temple Tempat satu ini dibuka pada tahun 1989 Dengan gaya arsitektur Cina Keindahan kuil ini akan terasa saat malam hari Dengan penak-pernik lampunya Bangunan Tianhou Temple sangat kental Dengan ornamen China, gabungan modern dan tradisional Setiap detail pahatan tampak pengerjaan Lakukan dengan hati-hati Di pintu masuk kita dapat menjumpai Patung sui, wei seng niang Atau dewi water fountain Yang akan melakukan air saat penunjung menekan tuas Tempat ibadah ini memiliki Taman Obat Herbal China Serta terdapat kolam kura-kura dari arah berlawanan kuil Dan juga patung dewa-dewi yang besar Berserta koleksi 12 binatang dari astrologi China Tempel satu ini dipercaya oleh masyarakat setempat Sangat membawa keberuntungan Dan tempat ini juga merupakan tempat pendaftaran pernikahan Dan menyelenggarakan acara pernikahan Wisata berikutnya yang ke dua belas Kolmal Tropikal Tempat wisata satu ini cukup terkenal di Malaysia Kolmal Tropikal merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh turis Ataupun pelancong Nah bagi kalian yang mau ke Eropa tidak kesampaian Kalian bisa pergi ke Kolmal Tropikal Karena sini terkenal dengan bangunan gaya Eropa Yang nge-vlog pernah kita react dulu guys ya Tempat wisata terakhir yang akan kita bahas adalah River of Life Jika kamu sempat berkunjung ke Kuala Lumpur pada tahun 2015 hingga 2017 Kamu pasti memperhatikan kaosan Merdeka Square Dan di sekretarnya yang berantakan dan berdebu Juga suara mesin bor yang begitu kuat Saat itu adalah masa-masa pengerjaan proyek transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia River of Life nama proyek revitalisinya yang kemudian juga menjadi nama untuk kawasannya hingga sekarang Menyenangkan berjalan-jalan di pedestarian sepanjang bibir sungai yang membuka Masjid Jamek hingga Pasar Seni Jika kamu lalu berjalan-jalan di sana Kamu bisa duduk-duduk sebentar Menikmati indah malamnya di River of Life Malaysia Oke Cantik Bagi kalian yang melakukan penjalan wisata ke Malaysia Sehingga ke River of Life Malaysia Oke Nanti Oke guys selesai videonya Dan itu tadi 13 ya Wisata terbaik Kuala Lumpur Dan kalau nomor 1 ya pasti semua orang tau gitu Terus nomor 8 juga pasti orang tau gitu Tapi nomor 12, nomor 13 ya Termasuknya baru bagi saya ya Yang istilahnya kayak gitu ya guys ya Dan sudah lihat gitu Cuman kayak kita tuh penjelasan daripada adminnya itu loh Membuat kita tuh seperti itu ternyata ya kan Oke itu saja video kali ini guys Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Disini kita baca komen sedikit ya Rindunya dengan Malaysia I love Malaysia Saya kerja di Genting tahun 2011 Sampai saat ini saya belum ke Malaysia lagi Malaysia terbaik ini Dari orang-orang Indonesia ya guys ya Info keren Pengen ke Malaysia lagi ya Berlibur kapan-kapan Semoga deh ya Sangat membantu Ternyata Malaysia sejak pandemi sangat memukau Wow Ini rata-rata orang Indonesia ya guys ya Semoga bisa liburan lagi ke Malaysia Oh my god Ya saya juga pengen guys Gimana ini Tapi ya Ya begitu lah Semoga nanti kita ditakdirkan untuk ke Malaysia Karena saya sekarang lagi step by step Untuk prepare juga Ya guys ya Lagi buka usaha dan lain sebagainya Untuk menambah cuan-cuan gitu guys ya Semoga kita bisa nabung Dan juga pergi liburan ke Malaysia Bersama keluarga Oke itu saja video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax